Shalom Jemaah Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Seorang gadis kecil yang baru pertama kali berpergian naik kereta mendengar bahwa mereka akan menyeberangi beberapa sungai. Ia merasa galau dan takut ketika memikirkan bagaimana mereka dapat melewati air itu. Namun setiap kali kereta mendekat sebuah sungai, ternyata selalu tersedia sebuah jembatan sehingga kereta tersebut dapat menyeberang dengan selamat. Setelah menyeberangi beberapa sungai dengan selamat, akhirnya gadis tersebut bersandar pada tempat duduknya dengan lega. Lalu ia menoleh pada ibunya dan berkata, saya tidak khawatir lagi, ternyata ada orang yang telah memasangkan jembatan untuk kita di sepanjang perjalanan. Ketika melalui sungai pencobaan dan peneritaan yang dalam, kita juga akan mendapati bahwa Allah dengan kasih karunianya telah memasangkan jembatan bagi kita di sepanjang perjalanan. Karena itu kita tidak perlu putus asa dan khawatir dengan cara yang indah dan mengherankan, dia akan menjaga dan membawa kita melewati berbagai masalah yang timbul. Walau kita tidak dapat memahami bagaimana dia akan memenuhi kebutuhan kita, namun kita yakin bahwa dia akan membukakan jalan bagi kita. Kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi esok ataupun tahun depan, karena kita dapat mempercayai Tuhan yang setia dan Tuhan yang memelihara. Kau Bapak yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hati ku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak yang di sorga, menyambut tahun baru ini, kami merenungkan dan bersyukur atas setiap momen yang telah engkau berikan. Saat kami memasuki tahun yang baru, kami memandang ke depan dengan harapan dan keyakinan bahwa engkau akan tetap dan selalu menjadi pemimpin dan penonton hidup kami. Bapak, kami menyerahkan kepadamu segala kecemasan, rencana, kekhawatiran akan masa depan kami. Kami percaya bahwa engkau memiliki rencana yang baik bagi setiap langkah hidup kami. Di tengah ketidakpastian, kami menempatkan kepercayaan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bimbinglah kami dalam pengambilan keputusan dan tuntunlah kami melangkah dalam kehendakmu. Kiranya tahun yang baru ini menjadi waktu pertumbuhan spiritualitas kami, di mana kami semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin memahami kehendak Tuhan yang kudus. Kami berdoa agar engkau memberikan kami pandangan yang bijaksana terhadap hidup. Tunjukkanlah kepada kami panggilanmu di setiap aspek kehidupan kami. Kiranya tahun yang baru ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berkembang dalam kasihmu, kebaikanmu, dan kekudusanmu. Dan kami bersyukur untuk waktu di malam ini kami bisa beristirahat dengan tenang dan dengan baik. Kami berdoa istirahat kami menjadi waktu tidur yang berkualitas. Sehingga esok hari kami siap untuk kembali berkarya bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Kau Bapak yang setia Tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku Hatiku teguh Di dalam janjimu Sampai ku melihat Kuasamu Karyamu sempurna Ajaib dan mulia Penyertaanmu Buktikan kasihmu Kepadaku Ku agungkan engkau Yesus termulia Kasihmu terindah Selamanya Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memperkati Selamat beristirahat Selamat beristirahat